Halo semuanya, bagi bersama gue Michael dari Gadgetapa Dan di tangan gue kali ini sudah ada Zenfone Max Pro M1 Yang baru aja keluar dan sangat laku di flash sale-nya Yaitu dijual dengan harga yang sangat-sangat terjangkau Dan datang di harga segitu untuk menandingi si Mending Oke, saya nggak pake lama lagi Yuk, jangan lupa subscribe dan klik like-nya ya Oke, kita lihat dulu ya di box-nya itu ada apa aja Lihat dari box-nya ini ada tulisan Zenfone Max Pro M1 Dengan logo yang sudah dipopulerkan sejak Zenfone 4 ya Kalau saya nggak salah, logo Love Love Sebelah kiri ada tulisan Willow Photo Karena juga bawa-nya kosong atau kosong Dan di belakang ini ada sedikit keterangannya Itu yang tipenya Asus X00TD Dengan warnanya itu yang black ya Ini yang kapasitas 3 dan 32 3GB RAM-nya ada 32GB ROM-nya LTE Dual SIM 6-inch Full HD Display Dan dapet bumper, dapet silikonnya Menggunakan chipset Snapdragon 636 Yang kamera depannya itu 8MP Dan kamera belakangnya itu 13MP 35MP kamera Ini tipenya yang ZB602KL Kayaknya nggak pakai lama Ayo kita buka Nah, gampangnya dibukanya Dan langsung disambut dengan tulisan Willow Photo Kita lihat ini ada apa aja Di dalamnya ini harusnya ada bumper case-nya deh Ya, kan ada bumper case-nya ini ada Ini ada SIM card ejector-nya Kemudian di dalamnya ini ada Apa ini? Formulir informasi jaminan Asus Kartu garansinya Dan panduan penggunaannya Dan tentu saja Silikon case-nya sendiri Nah, ini silikon case-nya Ini si menu utamanya Si Z1 Max Pro M1-nya Taruh dulu ya Oh Dalamnya hanya ada kabel Charger yang masih micro USB Dan ini ada kepala chargernya yang 5V 2A Mungkin agak susah kelihatannya Tapi ini saya yakin kan ini 5V 2A kok Oke, kita taruh dulu Dan inilah Zenfone Max Pro M1-nya Kita buka ya Begini aja Nah, kalau dipegang sekilas gini Ini berasa seperti memegang Apa ya? Mungkin Zenfone Max Plus Tapi bukan plus juga Soalnya ini lebih gede dan Ini tuh mengingatkan saya Kepada salah satunya itu Zenfone Zoom S Zenfone Zoom S itu adalah salah satu yang menggunakan Baterai 5000 mAh Nah, ini Zenfone Zoom S Dan inilah Zenfone Max Plus Kalau secara pribadi sih saya bilang Ini Si Zenfone Max Pro M1 itu Itu gabungan antara Si Zoom S sama Max Plus ya Dengan layar full view display-nya Dan baterainya yang 5000 mAh Dan ini berasa Kokoh Kuat Terdih Ini metal semua Atas bawahnya ini plastik Dengan Ini desain Desain Apa ya? Desain garisnya agak beda Disini agak bikin melengkung dikit Seperti ini Kalau kelihatan Kelihatan enggak? Disini desainnya agak melengkung dikit Gini Dan Berasa Cukup Nyaman di tangan Oke Gak berat ya Soalnya ini 5000 mAh sih Kita lihat dulu ya Bagian depannya ini Ada Kameranya Earpiece-nya Dan disini ada Proximity sensor-nya mungkin Oke Lalu di bagian bawahnya ini Layaknya full view display Itu Sudah enggak ada apa-apa lagi Di sebelah kirinya ini ada Sim card tray Yang konfigurasinya seperti apa Yuk kita buka Ya Nyangkut Nah ini konfigurasi sim card tray-nya Nemanjang ya Jadi kamu bisa pakai 2 Nano sim card Serta 1 micro SD Masukin lagi Bagian kanannya ini ada Volume rocker Dan Tombol power Yang disini tuh ada Motifnya sedikit ya Walaupun enggak gitu berasa ini Ada berasa Motifnya sedikit sih Oke Kemudian di bagian bawahnya itu Itu ada jack 3.5mm Microphone Quad micro USB Dan lubang keluaran speaker Di bagian atasnya ini ada Noise cancelling microphone Dan bagian belakangnya ini ada Setup 2 kamera yang 13 dan 5 megapixel LED flash Fingerprint scanner Dan logo Asus Di bagian bawahnya ya Seperti ini doang Jadi enggak pakai nama Gio kita nyalain ya Dan Zenfone Max ini Sebenernya Peralihannya Bukan peralihan sih Jadi sebelumnya itu kan ada Zenfone 2 Max Zenfone 3 Max Zenfone 4 Max Sampai akhirnya dia dibikinin Seri Max nya sendiri Yaitu Zenfone Max Pro Yang mengusung Baterai yang Besar Dan ini itu Oke banget ya 5000 mAh Terakhir saya pakai 5000 mAh Itu Kalau enggak salah 30% keluar pun Saya enggak masalah 30% keluar rumah Tanpa bawa charger Itu enggak masalah Itu karena Long lasting banget sih Baterainya Awet banget Enak Dan itu udah pakai Pure Android ya Jadi bukan pakai Zen UI Tapi langsung pakai Pure Android aja Bagi kamu yang enggak terbiasa Dengan Eh udah nyala Bagi kamu yang enggak terbiasa Dengan Pure Android Mungkin masih agak Aneh Cuman ya Bisa biasakan kok Nah ini adalah Tampilan awal dari Zenfone Max Pro M1 Nah ini bezelnya ya Segini ya Bessel atasnya Oke Yuk kita lihat Dalamnya itu Seperti apa ya Sisa setelah Digunakan Ini banyak Storage nya itu 34% use Jadi 54GB itu Sudah digunakan Kamu bisa menggunakan Sisanya berapa ini Sisanya itu 21,05GB Ini adalah Kondisi Baru dihidupkan ya Lalu untuk Android nya itu Android Oreo 8.1 ya Yuk kita coba Ngatur fingerprint nya dulu deh Penasaran sama fingerprint nya Atau dulu fingerprint nya Sut 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 Oke Dan kita coba aja ya Fingerprint nya Oke Dua kali Coba yang tiga Cukup cepat Jadi fingerprint nya itu Untuk kenalinya itu cukup cepat Cuman mungkin Nyalain layarnya ini Agak lambat ya Coba masih Masih bisa diterima lah Ya bagaimana dengan Kameranya Kita coba kameranya ya Hmm Ini Kelitanya bagus juga Kamera depannya ya 8MP kan ini Coba ya Dan Dari hasilnya ini Ya Cukup sih Nggak bisa saya bilang Terlalu bagus Tapi ya Oke lah ya Seperti ini Nanti saya coba di ruangan yang Lebih Baik pencahayaannya Ini enaknya masih belum ada poni ya Jadi tadi nggak ada pitak-pitaknya Lalu kita coba kamera belakangnya Bagaimana ngebahnya Oh ini dia Kamera belakangnya Coba lihat Oke Hasilnya masih Acceptable sih Untuk di keadaan yang Ruangan masih agak kurang cahaya Di sini ya Nggak ideal sih sebenarnya Nah bagaimana dengan suaranya Yuk kita Cobain ya Nih Kita gedein suaranya Ya Seperti inilah suaranya Cukup besar Dan Memekakan ringan Enaknya ini Kalau main jam itu Kirin dulu deh Buset Berisik amat Enaknya ini Kalau main game itu Speakernya Karena speakernya di sini Jadi pas tangan kita Begini itu Nggak ketutupan Para speakernya ya Ya masih Nggak ketutupan Kalau kita main gamenya Seperti ini Enak Oke Dan gue rasa Itu dulu untuk Unboxing Zenfone Max Pro M1 Dalam paket penjualan Kamu akan mendapatkan Handphone-nya sendiri Sim card ejector Kabel charger Kepala charger Dan Silikonnya Oke Gue Mikal Dari Gadgetapa Undur diri And as always Have a nice day Da Yeah